Kemudian terlihat ya disini Dian pun masuk ke kamarnya Tias dan berusaha untuk menenangkan Tias karena tadi Tias itu masuk dan marah-marah ngambek banget Kemudian Dian pun berusaha untuk merayu Tias supaya Tias itu gak marah lagi Disini Dian pun berkata-kata kepada Tias Kemudian Dian pun meminta maaf kepada Tias karena Dian udah sering banget bikin Tias jadi cemas seperti ini Dian pun merasa bersalah dengan Tias Kemudian Dian pun berkata kalau apa yang dia lakukan itu semata-mata adalah demi untuk membahagiakan Tias Bukan ingin membuat Tias cemas seperti ini Tetapi tetap saja ya disini Tias itu berusaha diam pokoknya Tias itu tetap aja gak mau kalah Dia itu pokoknya ngambek banget sama Dian Dan sepanjang Dian ngomong Tias hanya diam mendengarkan apa yang Dian bilang Disini Dian mengatakan dia mending diomelin daripada dicuekin sama Tias Dan ketika Dian mau menyentuh tangannya Tias tiba-tiba Tias itu ngomong seperti itu Ya pokoknya ngedumel seperti itu bikin Dian pun jadi kaki Tias kemudian terbangun dan duduk di samping Dian sambil ngomel-ngomel ya pokoknya ngomong terus Kamu maunya saya ngomel-ngomel Dan nampaknya memang ini bawaan hamil ya pokoknya Tias itu bawaannya pengen ngomelin Dian terus ya gawan bayi seperti ini Dan Dian itu dibikin bingung ya Dian dibikin serba salah mau jawab apa mau ngomong apa Karena ngomong apa aja sepertinya di mata Tias Dian itu salah Dan bener-bener ya disini Tias itu malah justru semakin berapi-api Pokoknya Tias itu gak mau kalah dia itu nyalah-nyalahin Dian marah-marahin Dian Dan bener-bener ya seperti gak ada ujungnya berdebatan mereka berdua Karena disini Tias itu bener-bener gak mau kalah sementara Dian bingung mau jawab apa Karena setiap jawaban yang Dian ucapkan itu selalu saja malah membuat Tias semakin emosi Ngomel-ngomel ya pastinya bingung banget ya Dian itu mau ngomong apa ya yang bener Bahkan ketika Dian diam saja itu pun juga salah ya Jadinya gimana dong ya bingung banget kan ya jadi Dian Dan memang bener-bener ya Tias ini lagi memang lagi hawanya kayak gitu kali ya Pengen marah-marah padahal kondisi Dian itu lagi penuh luka di wajahnya Tetapi Tias itu gak mempedulikannya Bahkan ketika Dian menjawab terserah Tias bagaimana Eh malah disini Tias itu semakin marah dengan jawabannya Dian Wah pokoknya bingung banget ini aduh bumil ini maunya apa ya Dan sepertinya Dian itu semakin gak paham Dimana sih arah pembicaraan Kemana sih arah pembicaraannya Tias kok ngomel terus semuanya salah Sampai-sampai Dian itu berkata-kata sayang seperti ini Malah Tias itu juga tambah marah karena Dian ngombal Ya pastinya bingung banget ya ngadepin Tias saat kondisi Tias seperti ini Bener-bener bingung banget harus ngomong gimana harus ngomong apa Kemudian sekali lagi Dian pun berkata Kalau dirinya lebih baik diomelin seperti ini daripada dicuekin Ya lagi-lagi jawaban Dian itu salah Tias gak suka banget dan gak setiap Dan wajahnya Dian itu udah kasian banget Udah sampe kayak gitu loh Udah bingung banget Dian itu mau jawab apa Dan ketika jawab seperti itu Malah Dian itu dibilang kebangetan Aduh bingung banget ini Dian harus gimana coba Dan pokoknya Tias itu marah-marah gak jelas ya Dian pun jadi bingung harus gimana nanggapinnya Karena ditanggapin begini salah Ditanggapin begitu pun juga salah Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan Mungkin itu memang bawaannya ibu hamil kalian Nyebelin banget gitu Tias ini marah-marah terus Bikin Dian itu jadi bingung harus berbuat apa Harus gimana Simak kelanjutan naik ranjang bersama dengan Gugu Juba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya